Intro Saya Luana Yunaneva masih bersama anda dalam Kompas Kediri Saudara sebelum anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya anda menyimak jatuh selat hari ini untuk kilayah Kediri dan sekitarnya Intro Saudara untuk wujudkan program suasembada beras pemerintah Kabupaten Telungagung Jawa Timur Akan berupaya meningkatkan hasil pertanian dengan melakukan intensifikasi Melalui program ini pemerintah akan memaksimalkan hasil pertanian dengan lahan yang tersedia Dan tidak membuka lahan pertanian baru Dengan cekatan para sesuai SMA 7 Kota Kediri ini memberikan pertolongan kepada warga di lokasi bencana alam Dengan mengenakan tandu dan peralatan lainnya Para korban bencana ini dibawa ke tenda darurat yang telah disiapkan oleh petugas Kegiatan tersebut merupakan simulasi tanggap bencana Yang bertujuan agar para siswa mampu tanggap saat terjadi bencana alam Sebelum melakukan praktek lapangan Para siswa telah dibekali dengan materi teori kebencanaan Sebelum melakukan praktek lapangan Para siswa telah terlebih dahulu dibekali dengan materi teori kebencanaan Dalam simulasi ini para siswa diajarkan tentang tata cara menyelamatkan korban Evakuasi warga Serta pemberian pertolongan pertama Mereka terbagi dalam berbagai peran Mulai dari korban bencana Relawan hingga ke aparat keamanan Masyarakat siap siaga bencana Baik itu pra pada saat tanggap beruratnya seperti ini Dan juga pasca Jadi adik-adik mulai sedini mungkin sudah aware gitu Bagaimana tanggap dan tangguh untuk menghadapi bencana Nah kita kerjasama dengan SMA 7 dan juga Mantiga Untuk mensosialiskan tentang hal ini Jadi nanti pada saat terjadi bencana benar Teman-teman dari SMA 7 dan Mantiga itu bisa siap untuk menjadi relawan kita Pemahaman materi yang diberikan kepada para siswa terkait kebencanaan tersebut Terbagi dalam tiga fase Yakni fase pra bencana Fase tanggap bencana Hingga fase pasca terjadinya bencana Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara jejak peninggalan kolonial Belanda Masih bisa ditemukan di kota Kediri Salah satunya adalah gereja merah Selain tetap ada fungsinya sebagai rumah ibadah Gereja yang dicat dengan warna merah bata pada bagian luarnya itu Saat ini juga menjadi salah satu destinasi wisapa Yang banyak dikunjungi anak muda Berikut liputannya untuk Anda Saudara berbicara mengenai tempat bersejarah Tentu tidak hanya situs, candi dan juga monumen Tetapi juga tempat ibadah Nah di Kediri, Jawa Timur ini ada sebuah gereja Yang berusia lebih dari 100 tahun Dan menjadi salah satu cagar budaya di tanah air Seperti apa sih gereja ini? Ikuti penelusuran saya Gereja merah Begitulah sebagian besar warga kota Kediri, Jawa Timur Menyebut gereja protestan di Indonesia bagian barat GPIB Manuel ini Meski sudah berusia lebih dari 100 tahun Gereja ini masih berdiri kokoh Sebagai langkah awal pembangunan gereja Untuk Jumat Protestan di kota Kediri dan sekitarnya Warna cat merah bata ini cukup menarik minat siapapun Yang melewati jalan KDP Selamat, kota Kediri GPIB Manuel Kediri dibangun oleh orang-orang Belanda Pada tahun awal abad ke-19 Momentum tersebut tertuang melalui penanda tanganan Dominus Atau pendeta J.A. Bluers Pada sebuah prasasti 21 Desember 1904 Kemegahan bangunan gereja yang tampak dari luar Juga dibarengin wansa sakral ketika memasuki bagian dalamnya Setiap langkah akan membawa siapapun yang beribadah di tempat ini Seakan dibawa ke masa lampau Bagaimana tidak bagian dalam gedung gereja Masih dipertahankan keasliannya Mulai jendela Tangga Nimbar Hingga ornamen bangunan Meski demikian ada sedikit renovasi yang dilakukan pihak gereja Setelah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan jemaat Seperti pemasangan sibol salib Posisi mimbar Meja perjamuan Dan bangku untuk majelis Jadi masih ada 85% Setelah penelitian kemen 85% yang masih hasli Untuk catnya ini ada dua alasan Yang pertama warna merah itu untuk mengingatkan kita Kalau batu bata yang digunakan untuk gedung ini Yang dibangun untuk gedung ini itu pakai batu bata merah Itu yang pertama alasan Alasan kedua ya Untuk mengaburkan warna lumut di tembok Samping kanan kiri Kini pihak gereja tak hanya membuka tempat ini Untuk jumlah protestan yang akan beribadah pada hari minggu Tetapi juga untuk umum Masyarakat luas diperbolehkan masuk kawasan ini Untuk berfotoria di halaman gereja Tanpa dipungut biaya Gereja merah dibuka setiap selasa hingga sabtu Mulai pukul 9 hingga 4 sore Jumlah pengunjung pada hari kerja diperkirakan 50-an orang per hari Sedangkan pada akhir pekan dan hari libur Bisa mencapai 70-an orang Yang kebanyakan adalah para pemuda Untuk lewati sering jemang untuk masuk ke halaman gereja baru kali ini Tahu gereja ini dari mana? Dari banyak sih Dari teman Kadang lewat lihat Oh unik ya gereja ini Belum pernah mbak Baru pertama kali Tadi disini ngapain aja? Ya foto-foto Jalan-jalan aja Menyandang status sebagai salah satu cagar budaya di tanah air Pihak Majelis Gereja Merah berupaya Menjaga kelestarian bangunan berkapasitas 200 orang ini Dengan melakukan perawatan Termasuk pada salah satu asetnya yang bersejarah Yakni sebuah alkitab berbahasa Belanda Yang ditulis pada September 1867 Saudara dari balkon GPIB Manuel Kota Kediri ini bisa kita lihat bahwa Ornamen-ornamennya dibiarkan asli seperti awalnya ketika para misioneris Belanda mendirikan gereja ini Dan tentunya gereja merah ini wajib untuk kita pertahankan kelestariannya Agar kelak bisa dinikmati anak cucu kita di masa depan Luana Yunaneva, Reza Aquila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini Sesaat lagi Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya Dalam program Sapa Indonesia Pagi Saya Luana Yunaneva, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda